Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, Wa alhamdulillah, wa alhamdulillah, wa alhamdulillah, wa alhamdulillah, wa alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Pak Mansur Syah, SSMPD. Kepada kanderekan kelas 11 IPS 2 dan IPS 3, untuk pembelajaran PAI tetap akan dilaksanakan dalam kegiatan di perjalanan nanti. Apa tugasnya? Tugas untuk kelas 11 dalam perjalanan PWK atau study tour adalah melaksanakan kewajiban sholat seperti biasa. Jadi jangan sampai meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Maka ada ibadah yang memang dirufsoh dalam Islam itu. Maka waktu sholat itu bisa dikosor dan bisa dijamah. Untuk itu, silakan nanti kepada kanderekan kelas 11 dan waktu kegiatan PWK nanti, kalian menjamah dan mengkosor sholat. Silakan. Nanti pelaksanaannya ada dua kegiatan atau ada dua waktu yang bisa dijamah dan dikosor. Pertama adalah jama takdim dan yang kedua adalah jama takhir. Padahal jama takdim adalah menjamah atau menggabungkan sholat di awal waktu. Contohnya, kalau jubur dan asar, maka asarnya ditarik ke dalam jubur. Kemudian apun jama takhir berarti mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu, tapi diakhirkan. Contohnya, sholat jubur ditarik ke asar atau sholat isya ditarik ke maghrib. Adapun niatnya adalah kalau jama takdim, usali fardazuhri rukataini kosron. Adaan makhuman lillahi ta'ala. Jadi menjadi dua rukaat itu sholat juburnya. Kemudian jama takdimnya bagaimana? Asar ke jubur. Maka niatnya adalah usali fardazuhri rukataini kosron. Majmu'an illahi zuhru. Adaan atau makhuman lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Kalaupun misalkan mau mentahirkan, boleh ya. Maka niatnya adalah usali fardazuhri rukataini kosron. Majmu'an illahi l'asru. Jadi juburnya ditarik ke asar. Itu jama-jama takdim. Adaan makhuman lillahi ta'ala. Boleh ya, silakan. Atau maghrib ditahirkan atau diakhirkan ke isya. Jadi dasarkan di isya. Maka sholat maghribnya adalah usali fardazuhri rukataini. Majmu'an illahi l'asya. Adaan atau makhuman lillahi ta'ala. Nah, itu tugas kelas 11 PWK. Yang sampai perjalanan di study tour itu sholatnya ditinggalkan. Tidak boleh. Harus tetap dilaksanakannya. Ada pun kehadiran. Nanti tolong pebelajaran PAI ini silakan kalian untuk kehadiran untuk komen aja ya di channel YouTube. Cinta Lingkungan dan Pendidikan. Kalian klik aja cari channel Cinta Lingkungan dan Pendidikan. Di situ kalian komen. Maka komentar kalian itu berarti menandakan kehadiran kalian dalam pelaksanaan sholat kujama dan sholat kosor dalam perjalanan. Sekian saja untuk tugas kelas 11. Mudah-mudahan perjalanan PWK kalian dalam keadaan selamat. Perginya selamat. Kemudian pulangnya ke sini. Kesokong lagi dengan keadaan selamat juga. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.